Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa pemerintah Kota Palangkaraya hingga kini terus berupaya menekan angka stunting yang secara nasional masih tinggi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya. Upaya menangani penurunan stunting sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrim dilakukan dengan cara menggelar roadshow ke-13 Kabupaten Kota, Sekalimantan Tengah. Kepada sejumlah awak media, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Bapeda Litbang Kota Palangkaraya, Prans Sunyoto, di ruang rapat Peteng Karuhe I pada Rabu lalu mengharapkan melalui roadshow ke-13 Kabupaten Kota, maka akan mudah memetakan prioritas penanganan dan pencegahan stunting di daerah. Prans mengatakan, persiapan rencana roadshow percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, rencananya akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah tanggal 16 Maret 2023 mendatang. Untuk Kota Palangkaraya sendiri, sesuai dengan jatah survei status gisi Indonesia atau SSGI, di mana Kota Palangkaraya frekuensi penurunan stuntingnya sampai dengan tahun 2023 ini kurang lebih 27 persen. Permasalahan kondisi percepatan penurunan stunting di setiap daerah maupun kemiskinan ekstrim sesuai dengan target nasional, target tahun 2024 adalah penurunan stunting di angka 14 persen, sedangkan untuk kemiskinan ekstrimnya targetnya adalah 0 persen kemiskinan ekstrim. Jadi bisa dibedakan kemiskinan biasa dan kemiskinan ekstrim. Jadi untuk PMK-nya, Kota Palangkaraya, sesuai dengan jatah SSGI, Kota Palangkaraya, frekuensi penurunan stuntingnya sampai dengan tahun 2023 ini kurang lebih 27 persen, sedangkan untuk kemiskinan ekstrim, jatah dari BPS, kita 1,3 persen. Pransun Yoto berharap masing-masing daerah segera menyiapkan data-data persoalan stunting dan angka kemiskinan di daerahnya masing-masing untuk memudahkan tim dalam memetakan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AENews melaporkan. Terima kasih telah menonton!